Teman-teman brand mau placement di Solo Radio itu udah pasti karena sih fit and fashionable. Terminal Tiptona di Solo itu kebetulan sudah dibangun, ada bangunan baru, Convention Hall besar gitu, nah itu sudah ada beberapa kali event yang kita jalan di sana. Mbak Sasa jalan-jalan sama Mbak Ayah, yuk. Halo semua brand di seluruh Indonesia, kerjasama bareng kami, yuk. Ini memang kalau hari biasa ya kita, apa namanya, plotting sambil ada kerjaan, ya memang begini situasinya. Oke, sambil jalan ya, aku mau tanya ini ya Mas, kalau radio itu kan salah satu fungsi sosialnya adalah memberikan inspirasi buat anak-anak. Anak-anak dan Solo itu pasti kreatif banget dan mereka punya karakter entrepreneur yang kuat kan. Program di Solo Radio yang memfasilitasi itu apa sih? Kalau program kita biasanya untuk memfasilitasi itu, kita ada nyediakan satu jam untuk talk show bareng komunitas. Itu kita di program LAEAN, di programnya Mas Abla sama Mas Ipon. Oke. Setiap hari Jumat, jalan-jalan 9 malam. Itu kita ada talk show bareng komunitas, yang kita mengerik komunitas-komunitas lokal di Bantar Solo. Kemarin kita ngobrol sama komunitas sepeda, terus kita besok Jumat kita mau on-air di Arnan Coffee, salah satu-satunya di Solo. Kita ngobrol sama DJ. Jadi dia punya DJ sekolah DJ gitu, nah itu nanti kita mulai-mulai di situ. Oke. Dari komunitas-komunitas itu ada nggak yang mereka konsen di, misalnya, tentang bistro, tentang passion, tentang macam-macam gitu? Oh iya, tergantung. Hobi aja? Ya, tergantung. Jadi kita kan punya PR-nya, ada public relation-nya. Jadi nanti kita kayak setiap bersama produser itu, setiap bulannya kita schedule-in nih. Oke. Bungu-bungu kan kita mau ngobrolin soal fashion, atau kita mau ngobrolin soal hobi, atau kita mau ngobrolin soal apa, kayak gitu. Nanti CPR-nya ini nih, bagian yang mencari komunitas itu, untuk ngobrol bareng tim lele-an gitu. Termasuk ada juga nggak? Misalnya literasi finansial, dan lain-lain yang bisa memberikan bekal ke mereka gitu ya? Oh iya, kita terbuka dengan komunitas apapun yang menutup. Mungkin kita tetap patokannya KPMG ya, nggak boleh saran. Oh iya. Kalau apapun komunitasnya kita terima. Siap, siap, siap. Oke, ngobrolin berarti ya? Bahkan kita pernah kayak dengan komunitas yang dia tuh ngasih informasi soal agama. Agama itu, itu jadi kayak anak muda harus paham tentang agama gitu-gitu dan sebagainya. Itu kita masuk juga. Oke, oke. Ya, edukasi penting ya buat semuanya ini. Tapi memang kita kemasnya lebih ringan sih gitu, karena kita tahu, kalau talk show itu pasti mendengar bosen gitu. Pasti dengan bahasa gaul, bahasa yang lebih mudah dimengerti, anak-anak muda suruh ya. Oke. Siap, siap. Oke, nah pertanyaan terakhir dari saya nih, Bang. Di masa pandemi dan sekarang, event-event seperti apa sih yang sudah bisa dijalankan? Enggak, Pak Diki atau Pak Diki. Mungkin bisa. Oke, saya bantu jalan. Kalau event-event terakhir, kemarin kita berkual. Event di Solo sudah mulai jalan, Mas, selama pandemi ini. Kayak kita ada bekerja sama dengan thrifting, quoting, gitu. Karena di terminal Tintona di Solo, itu kebetulan sudah ada bangunan baru, contention hall besar gitu. Nah, itu sudah ada beberapa kali event yang kita jalan di sana. Nah, kayak kemarin kita event BMX, gitu. Event Indonesia BMX Festival, gitu, di sana. Selama kurang lebih tiga hari di sana, itu sudah jalan sih running. Tapi memang event-nya itu tetap profess ya. Iya, iya. Sudah mulai jalan sih, thrifting-thrifting, terus konser juga udah kemarin. Oh, konser sudah bisa jalan juga? Iya, tapi dengan profess. Kapasitas maksimum berapa tuh, Pak? Ampest, tahu nggak? Yang kemarin, Pak Dikini. Konser ya? Iya, konser kemarin. Oh, yang Indonesian BMX Festival. Jadi kalau yang, jadi gini, kalau di Solo itu, event-event udah mulai jalan lagi, Mas. Karena kalau Solo itu, likupnya kan Solo Raya. Ada beberapa. Kemarin-kemarin itu, Solo belum boleh. Maksudnya Surakarta tuh belum boleh. Terus Karanganyar tuh udah mulai-boleh. Semaranya udah mulai-boleh. Dan akhirnya sekarang, Surakarta sendiri, Solo itu, kalau di Solo itu, kemarin kita ada event Indonesian BMX Festival. Solo Kutrak Festival. Jadi kayak kutrak-kutrak yang kumpul. Kapasitas pengunjung, kalau salah ya, di satu hari di event itu, 2000 masuk keluar. Masuk keluar. Karena memang event-event music itu, yang ada itu kemarin di letokan Tantan. Tantan itu menutup di 200 orang. 200 orang-200 orang ya? Oke. 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 Karena kan kalau yang nantai itu indoor. Oh, indoor ya. Yang outdoor. Kemarin juga udah bikin, setelah Solo. Rockin Solo. Rockin Solo. Oh, iya. Rockin Solo. Rockin Solo tuh outdoor ya? Indoor? Indoor. Indoor juga? Oh, dia. Rockin Solo itu. Nah, yang Rockin Solo itu kemarin hybrid jadi open dan juga online. Itu malah salah satu event pertama yang akhirnya malah dirabuhi Pak Wali Kota. Dirabuhi itu dihadiri. Ini akhirnya dibolehkan secara offer. Oke, berarti sudah bisa jalan ya event-event ya di sana ya? Sudah. Tentu dengan protokol kesehatan yang harus sama-sama dijaga ya? Sudah, Mas. Betul. Oke. Baik. Ya. Cuma memang serba di pas-pasnya, Mas. Di beberapa tempat sudah diperbolehkan, tapi kapasitasnya 50%. Oke. 50% ya. Kemarin kita sempat ke Juruk, karena Juruk itu kayak kebut binatang yang rencana mau ada kerjasama sama Taman Safari Indonesia. Oke. Dan itu boleh mengajarkan event di dalam Juruk itu kapasitas di 10.000 maksimal dari 15.000. Oke. Baik. Oke, kita sudah ada di pengunjung diskusi. Mas Diki, Mbak Dinar, dan tim Mbak Eca. Sekarang aku persilahkan sama Mas Diki, Mbak Eca, sama Mbak Dinar nih. Closing statement. Buat ngajakin advertiser, supaya jangan ragu beriklan di Solo Radio. Untuk teman-teman brand semuanya, jangan ragu untuk placement di Solo Radio, karena Solo sekarang sudah mulai bangkit, event sudah ada, dan sudah mulai matuk juga jalanan. kayak gitu, jadi jangan pernah ragu lagi. Untuk mempromosikan brand-brandnya di Solo Radio Radio nomor 1, anak muda di Kota Sini. Oke. Dari Eca mungkin, atau Abang, atau mengembangkan. Bagaimana Eca, Mas Diki, ada yang bersepekan. Kalau dari aku, sesuai sama tagline-nya Solo Radio, sama Speed and Fashionable, jadi kalau teman-teman brand mau placement di Solo Radio, itu pasti kamu masih Speed and Fashionable. Oke. Terima kasih. Aku boleh pantun gak? Aku boleh pantun gak? Boleh. Boleh. Aku, ini untuk semuanya ya. Jadi, Mbak Sasa jalan-jalan sama Mbak Yayuk. Halo semua brand di seluruh Indonesia, kerjasama bareng kami, yuk. Oke. Sudah mas, cukup sama-sama apa-apa tapi mas. Nggak pantun. Diklan-diklan Solo Radio, bonus tagline. Oh iya, bonus tagline-nya. Tentang klaim enak. Kulineran kita. Oh, iya. Kalau sekali-sekali boleh. Tapi setelah itu, minum upload di pin kayaknya. NCR. Iya, iya, iya. Oke. Iya, semuanya terima kasih obrolan yang hangat di hari ini. Mudah-mudahan, apa yang kita berhubungi sekarang nih, bisa ngasih gambaran yang luas sama para advertiser ya. Brothers, demikian tadi obrolan kita dengan teman-teman dari Solo Radio. Para advertiser, jangan ragu untuk ada placement melalui Solo Radio. Radio anak muda terbaik di kota Solo. selamat menikmati di video selanjutnya. selamat menikmati di video selanjutnya. Selamat menikmati di video selanjutnya. Terima kasih.